Aku mau kasih lihat, aku pakai g-string Hai guys, balik di channel Lepulian, Alopel Nah, kali ini aku mau ngebahas salah satu kebiasaan-kebiasaan aku yang entah dari kapan aku mulai menyadarinya Cuma ini jadi kebiasaan nih yang menurut aku lumayan lucu Kebiasaan pertama yang sering banget gue lakuin adalah Gue selalu memakai body mist sebelum gue tidur Jadi ternyata ada guys, body mist yang emang gue tidur Jadi wanginya tuh aromanya tuh lebih ke temang, kayak ada di hutan Pokoknya aromanya tuh adem banget Jadi gue ngerasa lebih nyaman Dan gue selalu superlotin ke badan gue dan sekitar gue di superlotin kayak gini, sama di bantal, kayak gitu Gue tuh ngerasa yang kayak, aduh nyaman banget ya Itu pertama, tapi body mistnya itu emang yang terpilih banget sih, maksudnya gak semua body mist Karena ada yang wanginya tuh emang buat keringet, ada yang wanginya emang buat tidur Tapi yang gue bahas disini bukan masalah kebiasaan gue pakai minyak wangi Melainkan kebiasaan gue yang ketergantungan dengan g-string Awalnya gue pakai g-string itu karena profesi gue di tahun 2013 itu sebagai foto model Yang otomatis pada saat gue pakai baju tipis, kayak baju kayak gini, atau baju yang geres Bahannya tuh jiplak banget, fotografer tuh kurang nyaman dengan garisan-garisan celana dalam yang biasa Makanya itu kita diharuskan memakai g-string Awalnya gue dari situ, dari keharusan gue memakai g-string, karena waktu itu fotonya tiap hari Sampai akhirnya gue terlalu nyaman memakai g-string sampai sekarang Kalau lo liat g-stringnya, g-string kan cuma segaris doang ya Tapi itu harganya lumayan loh, beda sama celana dalam biasa harganya Dan gue juga milih g-string-g-string yang bahannya itu kayak kartun, udah gitu yang garis bagian blokongnya itu Dia lebih tipis, kenapa gue milih yang lebih tipis? Karena lebih nyaman Jadi kalau misalnya gue nggak pakai g-string tuh kayak, kok nggak ada yang nyelit ya? Kok nggak enak ya? Kok gatel ya? Justru sekarang kalau misalnya gue pakai celana dalam biasa, gue ngerasain jatel, nggak nyaman Kayak tiba-tiba jadi garis yang celana dalam tuh jadi kayak merah gitu Itu yang bikin gue nggak nyaman ya, sampai akhirnya selalu gue mau pakai g-string Tapi sebenernya g-string itu nggak boleh dipakai setiap hari, harusnya Tapi ya, karena gue kebiasaan, gue selalu pakai g-string setiap hari terkecuali pada saat gue lagi mens Karena nggak bisa pakai soteknya juga kalau misalnya lagi mens Dulu nih kalau gue misalnya foto, udah gitu gue harus pakai g-string, pas banget gue mens Nggak mungkin gue tunda dong ke mens kan, dia yang keluar dulu, dia yang keluar dulu kan, nggak mungkin Itu gue pakai tampon, biar gue tetap bisa pakai g-string Manfaat-manfaat g-string menurut gue lebih ke rasa nyaman, yang bikin gue nggak gacol Udah gitu dia lebih nggak panas kalau di Jakarta, nggak lembab gitu kalau lembabannya tuh lebih dijaga Gue lebih pede dan ngerasa so sexy gitu Tapi buat kalian yang punya penyakit ISK atau infeksi saluran kencing Dan juga kalau kok susah gitu, itu tidak disarankan untuk pakai g-string Karena si g-string itu kan dia ngetat ke bagian anus Nah, jadi dia tuh ngangkat ke bagian anus yang akhirnya bagian anus itu akan kayak ketekan Nah, pada saat dia katakan kalau misalnya kalian ada sakit di bagian anus, itu nggak akan terasa nyaman dan lebih ngerasa perih Nah, kalau misalnya kalian sakit ISK, yang kasih saluran kencing, itu dia bisa bikin kayak bagian vagina itu nggak nyaman Karena kan emang bener-bener gimana ya, kayak gini banget gitu, V banget kan, V banget di bagian vagina itu bener-bener V banget Oh iya, g-string itu juga nggak bisa dipakai pada saat lo pakai celana yang low, jeans low Karena dia bakal kelihatan, karena kan kalau misalnya g-string itu adanya di sebelah sini nih Adanya di sebelah sini Udah gitu, kalau celananya dipinggul lo banget gitu, pasti kelihatan Kalau lo tutup-tutupin juga, pas lo ngebungku pasti kelihatan gitu, tapi kalau misalnya emang Tapi sekarang itu udah ada g-string yang bentuknya itu dia lebih ke atas Lebih ke atas aku juga belum punya sih Dia lebih ke atas gini, habis itu kita pakainya yang modelnya tuh celananya yang low, yang bawah, yang pinggul Nah itu jadinya kelihatannya seksi itu sih di sebelah sininya, jadi modelnya V gitu Sekarang jadi menurut aku g-string tuh udah banyak varian banget Apalagi buat para cewek yang pengen aura seksinya tuh lebih, lebih percaya diri lah Lebih percaya diri lagi Karena kalau gue sih lebih, lebih, kalau gue lebih sukanya emang pakai g-string Nah yang perlu kalian tau juga g-string tuh nggak cuma buat cewek doang, cowok juga ada Nah gunanya buat cowok apa sih? Kan zaman sekarang ya cowok-cowok metroseksual itu kan Dia pakai celananya tuh yang ngetat-ngetat gitu kan, yang ngetat-ngetat Gunanya itu ya sama, biar nggak ada si ceplakan celana dalemnya Terkesannya tuh jadi kita kayak nggak pakai celana dalem Jadi bentuk bokong pantatnya tuh lebih, lebih kelihatan Oh iya satu lagi, g-string itu sebenarnya tidak boleh digunain pada saat kita tidur Mungkin aku nggak tahu kenapa sih, cuman logikanya mungkin karena kalau misalnya tidur kan kita gerak Nggak terkendali, itu dia bisa ngakibatin lecet mungkin Tapi sejauh ini aku tidur pakai g-string sih nggak pernah lecet ya Duh gitu, milih g-string juga nggak boleh yang terlalu ngetat banget Jadi kalau misalnya ukuran celana dalem kalian itu S, pakai g-stringnya, beli g-stringnya itu yang ukurannya di atas itu yang M Karena biar lebih nyaman, karena kalau misalnya terlalu ngetat banget ya itu yang aku bilang Nanti si anusnya malah jadi cedera Dia kan lebih, lebih ini ya, lebih mentan banget lecet karena dia disela-sela kan, disela-sela pantat Jadinya kalau misalnya lu jalan kan gini-gini kan, otomatis kalau misalnya itu terlalu kecil itu pasti lecet Pasti lecet Jadi nyarinya tuh ukurannya di atas ukuran celana dalem biasa Kebenaran aku sekarang lagi pakai g-string So, aku mau kasih lihat perbedaannya antara aku pakai g-string sama nggak Oke? Nah, yang tadi adalah pada saat gua pakai g-stringnya di bagian sebelah sininya itu terkesan nggak ada celananya Nah, yang tadi adalah pada saat gua pakai g-stringnya di bagian sebelah sininya itu terkesan nggak ada celananya Terkesan gua nggak pakai celana Udahal gua pakai Tapi ada di bagian sebelah sininya dan ini tuh cuma segaris doang Ini cuma segaris Dan menurut gua ini lebih nice dibandingin Lo harus pakai celana dalem Yang bokongnya akan berbentuk seperti ini Tapi sebenernya balik lagi ke selera sih Selera lu mau yang emang menurut lu lebih seksi yang kelihatan celana dalemnya kah? Biar lebih... Orang menerka-nerka Misalnya lu pakai warna apa Blah-blah segala macem Atau Lu lebih suka orang menerka-nerka Atau gemes Gemes banget sama bokong lu Karena itu kan Kalau misalnya bokong tuh kan lemak kan Jadi pada saat lu jalan Apalagi pakai bajunya tuh tipis kayak gue Jadi pada saat jalan dia tuh goyang Gitu Oke gitu aja video dari Berli Semoga bermanfaat Video kali ini So subscribe, like, dan share ke semua media sosial yang kalian punya Udah gitu kalian juga harus komen di bawah Suka apa enggak pakai g-string Yang cowok pernah apa enggak pakai g-string Karena gak cuma cewek, cowok juga punya g-string loh Nah g-string itu Aku mau kasih tau satu info lagi G-string itu Dia terinspirasi dengan OTK Makanya bentuknya seperti itu Dan lebih fashion dan lebih nyaman menurut aku Love you